Hai apa kabar semuanya kita semua tahu kalau alam bebas sangat berbahaya untuk dikunjungi kita pun tak pernah mengira makhluk apa saja yang dapat kita jumpai di alam liar karena pada dasarnya siapapun yang lewat akan menjadi mangsa pilihannya makan atau dimakan dan jika tidak makan harus berjuang sampai tidik darah penghabisan nah kali ini kita akan membahas beberapa hewan salah pilih mangsa yang terekam kamera tonton videonya sampai habis ya seperti yang kita tahu kura-kura adalah hewan bersisik dan berkaki empat yang termasuk golongan reptil hewan jenis ini sangat khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batuk yang keras dan kaku membahas tentang hewan bercangkang keras ini pernahkah kalian mendengar pertarungan seekor kura-kura berhasil mengalahkan seekor ular berbisa seperti kejadian yang tidak biasa dimana seekor ular berbisa sepanjang 3 meter mencoba pemangsa kura-kura karena tubuh kura-kura itu terhalang oleh cangkangnya tenta pikir panjang ular itu masuk ke dalam cangkang kura-kura untuk menyerang mangsanya dari dalam ular berbisa itu berhasil masuk ke dalam cangkang kura-kura itu namun kepala ular tersebut tersangkut di dalam cangkang kura-kura itu ular itu pun mencoba menarik tubuhnya untuk memaksa kepalanya keluar namun upaya yang dilakukan oleh ular itu sia-sia alhasil kepalanya tetap tersangkut cangkang kura-kura ular tersebut pun tak mau menyerah setelah sekian lama berusaha melepaskan diri dari cangkang tersebut akhirnya ular malang itu berhasil keluar dan langsung lari meninggalkan si kura-kura tersebut selain itu yang tak kalah mencengangkan seekor ular piton dengan berani menelan bulat-bulat seekor landak terekam kamera dalam video berdurasi singkat itu terlihat ular piton yang kesusahan itu tampak berusaha memutahkan landak yang masih setengah jalan ditelannya itu warga setempat yang mengetahui kejadian itu mencoba mengevakuasi ular piton itu dari kebun warga tidak diketahui dimana asal-muasal peristiwa ini terjadi namun dari rekaman itu terlihat si ular tanpa kesusahan saat memuntahkan landak dari tubuhnya hmm serem juga ya guys apa enggak ada mangsa yang lain nah guys lagi-lagi masih dengan si ular kali ini ular piton berukuran 2 meter lebih mencoba memakan sapi namun bernasib tragis seperti yang terlihat dalam video yang diunggah oleh akun tiktok ethatan gym tampak anak sapi nyaris menjadi santapan ular piton anak sapi tersebut berlari-lari di kandangnya dan seekor ular piton bergelantungan di tubuhnya ular piton tersebut hanya bisa menggigit bagian kaki sebelah kiri anak sapi tersebut diduga ular piton ini gagal menelan anak sapi yang cepat-cepat berdiri sebelum dililit dengan terus berdiri dan berlari ke sana kemari ular piton tak punya kesempatan untuk membelit si anak sapi justru ular piton itu yang terluka karena diseret ke sana kemari oleh anak sapi sesekali anak sapi itu mengijak ular piton yang bergelantungan karena tak mau melepaskan mangsanya tidak diketahui dimana video ini derekam atau nasib anak sapi dan ular piton raksasa tersebut yang pasti video yang telah ditonton 70 juta kali ini viral dan mengundang berbagai komentar dari netizen sebagian besar kasihan dengan anak sapi yang hampir menjadi santapan ular piton raksasa sementara yang lain merasa geram lantaran pemilik sapi hanya merekam dan tidak menolong hewan ternaknya itu Nah guys itulah tadi hewan-hewan yang salah pilih mangsa yang terekam kamera Bagaimana menurut kalian dan